Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, punya bagi rumah warga Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara. Warga ini terkedang musibah kebakaran dengan memberikan bantuan berupa materi dan sembako untuk keperluan sehari-hari. Tunjukkan ini merupakan bentuk kepedulian dari Penjabat Bupati Moro Jambi kepada masyarakat. Melang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Inilah yang dirasakan oleh warga RT-09-RW-03 Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara. Rumah yang menjadi tempat berteduh dan berkumpul bersama keluarga ludas di lahap si jago merah. Namun dibalik musibah ini tentu ada hikmah. Mendapat informasi dari cabat, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, didampingi Sekretaris Daerah Moro Jambi, Budi Hartono, para OPD, Basnas, dan pemerintah kecamatan dan desa. Langsung menyambangi rumah warga yang terkena musibah kebakaran. Hal ini tentu disambut oleh korban kebakaran. Kedatangan Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah ini, merupakan bentuk kepedulian kepada warganya yang terkena musibah. Sekaligus memberikan dukungan moral dan materi, serta memberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan, susu, gula, minyak, telur, dan keperluan lainnya, untuk mengurangi sedikit beban kepada korban kebakaran. Usai mengunjungi korban kebakaran, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, melanjutkan perjalanannya meninjau jembatan yang ada di Bahar Utara. Jembatan kayu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, hal ini tentu akan ada penanganan secepatnya. Angkaran akan segera diajukan, sehingga jembatan segera diperbaiki. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.